. 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 ketua Umum Federasi Sepak Bola Thailand, FAD, Somyut Poempan Moong, tiba untuk mengajukan banding resmi. Tujuan dari banding tersebut adalah agar tim Nas Indonesia dihapus dari daftar peserta Piala Asia 2024, dengan argumen bahwa kehadiran berlebihan pemain naturalisasi tidak sesuai dengan semangat kebersamaan sepak bola Asia. Somyut Poempan Moong, yang mewakili FAD, menyampaikan pernyataannya dengan tegas dalam pertemuan tertutup dengan pejabat AFC. Kami menyadari bahwa pemain naturalisasi telah menjadi bagian dari banyak tim di seluruh Asia, termasuk Thailand. Namun, kami melihat bahwa komposisi tim Nas Indonesia telah mencapai titik yang tidak sesuai dengan semangat keberagaman yang seharusnya diwujudkan dalam Piala Asia, ujar Poempan Moong. Argumen utama yang diajukan FAD adalah bahwa jumlah pemain naturalisasi yang mencolok di tim Nas Indonesia dianggap sebagai tindakan yang tidak memperlihatkan partisipasi yang adil dan merugikan pemain-pemain asli Asia yang mungkin kehilangan kesempatan bermain di level internasional, AFC, sebagai badan pengatur sepak bola Asia, akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap banding yang diajukan FAD. Posisi AFC selalu menjunjung tinggi semangat inklusivitas dan keberagaman, tetapi juga harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Tim Nas Indonesia, melalui juru bicaranya, menyatakan bahwa komposisi tim mereka sesuai dengan peraturan dan aturan AFC yang berlaku, dan pemain-pemain naturalisasi telah menjalani proses naturalisasi sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Pertarungan ini tidak hanya menciptakan kegembiraan di kalangan penggemar sepak bola, tetapi juga menghadirkan pertanyaan etika mengenai sejauh makna pemain naturalisasi dapat memengaruhi semangat kompetisi internasional dan identitas sepak bola Asia. Dunia sepak bola menantikan keputusan AFC dan bagaimana hal tersebut akan membentuk dinamika turnamen prestisius ini. Terima kasih telah menonton!